Halo semuanya ini adalah bab 1 dari kuliah kita proses manufaktur jadi bab 1 ini isinya adalah pendahuluan dan overview tentang manufacturing dan isi dari bab 1 ini saya ambilkan dari textbook yang judulnya Fundamentals of Modern Manufacturing Materials, Processes, and Systems yang dikarang oleh Michael P. Groover buku ini diterbitkan pada tahun 2010 edisi keempat dan penerbitnya adalah John Wiley and Sons saya akan mulai bab 1 ini dengan definisi manufacturing apa itu manufaktur nah kata-kata manufaktur itu sendiri berasal dari bahasa latin dia terdiri atas dua suku kata manus yang artinya hand atau tangan dan factors yang artinya make atau membuat jadi kalau kita artikan kata-perkata manufaktur itu artinya adalah made by hand dibuat dengan tangan nah tapi dalam perkembangannya dalam dunia modern saat ini proses manufacturing itu sendiri atau manufacturing technology itu sendiri itu sebagian besar tidak lagi dilakukan dengan menggunakan tangan manusia tapi dikerjakan oleh mesin yang dikontrol oleh komputer dan semuanya dikerjakan secara secara otomatis nah definisi yang lengkap tentang manufaktur kita bisa definisikan manufacturing itu dari dua sisi sisi yang pertama dari sisi teknologi dan dari sisi yang kedua adalah dari sisi ekonomi nah saya akan mulai dari sisi teknologi dari sisi teknologi manufacturing itu didefinisikan sebagai itu sebuah kegiatan itu sebuah proses dimana kita mengaplikasikan proses fisika dan proses kimia dan proses itu kita aplikasikan jadi proses kimia dan proses fisika itu tersebut kita kita aplikasikan dengan tujuan merubah geometri atau bentuk atau kita ingin merubah properti dan atau kita ingin merubah tampilan dari material awal sehingga menjadi produk akhir yang kita inginkan jadi produk akhir ini karena kita mengaplikasikan proses fisika dan proses kimia terhadap material awal nah maka produk akhir ini akan memiliki geometri properti dan dan appearance atau tampilan yang yang kita inginkan nah tetapi dari sisi teknologi manufaktur tidak hanya terbatas kepada pengaplikasian proses kimia dan proses fisika untuk merubah geometri properti dan tampilan tapi proses perakitan atau assembly jadi kita memiliki komponen A komponen B komponen C kemudian kita rakit menjadi sebuah produk itu juga termasuk ke dalam proses manufaktur jadi assembly atau proses perakitan merupakan bagian dari dari proses manufaktur jadi ini sangat sangat mudah kita pahami definisi manufaktur dari sisi teknologi sebagai contoh kita memiliki beberapa batang besi kemudian besi-besi itu kita potong sehingga geometrinya berubah atau mungkin ada dari beberapa besi itu yang kita bengkokkan kemudian besi-besi tersebut kita rakit dengan menggunakan proses pengalasan mungkin ada sebagian lagi yang kita rakit dengan menggunakan mur dan baut sehingga kita akan mendapatkan produk akhir sebagai contoh produk akhirnya adalah mungkin sebuah pagar rumah jadi proses membuat pagar rumah yang ada di bengkel itu itu merupakan salah satu bagian dari proses manufaktur atau bahkan proses yang lebih rumit proses pembuatan mobil mulai dari proses membuat casis mobil proses untuk membuat mesin mobil kemudian proses untuk membuat ban proses membuat karoseri proses membuat interior sampai akhirnya semua bagian itu dirakit nah sehingga menjadi sebuah mobil dan proses-proses itu tadi proses pembuatan mesin proses pembuatan interior proses pembuatan casis itu adalah proses manufaktur kenapa itu kita kita definisikan sebagai proses manufaktur karena ada proses kimia dan proses fisika yang kita aplikasikan dengan tujuan merubah geometri properti dan tampilan material awal sehingga menjadi produk akhir yang kita inginkan sampai proses pengecatan pun karena proses pengecatan itu kan tujuannya adalah untuk pertama untuk merubah tampilan dan yang kedua adalah untuk melindungi besi dari karat itu juga masuk dalam bagian dari proses-proses manufaktur proses penyulingan minyak bumi kita lihat disitu ada proses kimia yang diaplikasikan jadi proses penyulingan minyak bumi sehingga kita memperoleh bensin kita memperoleh aftur kita memperoleh solar dan lain-lain itu adalah proses manufaktur karena ada proses kimia yang diaplikasikan dan di dalamnya terjadi perubahan perubahan sifat atau properti proses pembuatan semen di industri semen atau di publik semen itu juga merupakan bagian dari proses manufaktur karena apa? karena ada proses kimia yang diaplikasikan terhadap material-material yang digunakan untuk membuat semen seperti batu kapur batu silika dan lain-lain dan produk akhirnya adalah adalah semen dimana properti dari dari batu silika properti dari batu kapur itu sudah berubah menjadi properti baru yang kita sebut semen dan perubahan itu dilakukan melalui pengaplikasian proses kimia itu definisi manufaktur dari sisi teknologi kemudian kalau kita melihatnya dari sisi ekonomi manufaktur itu bisa didefinisikan sebagai transformasi material dari sesuatu yang memiliki nilai yang rendah menjadi produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi nah nilai ini kita definisikan didefinisikan secara ekonomi dan oleh karena itu kalau kita menifisikan nilai secara ekonomi tentu dinilai dengan nilai uang dengan rupiah atau dolar jadi dalam proses manufaktur itu secara ekonomi ada sebuah proses yang sebut dengan nama proses penambahan nilai jadi kalau kita punya material awal yang berharga mungkin hanya 100 ribu tapi setelah kita lakukan proses dan material itu berubah menjadi sebuah produk dan produk ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada material awal sekarang nilainya menjadi 500 ribu dan ini sangat mudah dipahami bayangkan berapa harga besi lempengan besi kemudian lempengan besi itu diproses dengan menggunakan proses manufaktur dengan teknologi tersendiri dengan menggunakan mesin-mesin dengan menggunakan tenaga kerja sehingga besi itu berubah menjadi pintu mobil boleh kita lihat mana yang lebih mahal harganya besi atau pintu mobil tentu pintu mobil harganya yang lebih mahal nah proses penambahan nilai dari besi yang saya maksud dengan nilai di sini adalah nilai ekonomis dari besi menjadi pintu mobil itu 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 dinamakan dengan proses manufaktur karena ada penambahan nilai di sana dan contoh lainnya yaitu kita bisa lihat berapalah harga batu kapur per 1 ton atau per 50 kg berapalah harga batu silika per 50 kg tapi pada saat batu kapur batu silika diproses menggunakan proses kimia dia menjadi sesuatu yang lebih berharga menjadi sesuatu yang lebih mahal harganya dan produk itu disebut dengan nama semen nah itu definisi manufaktur dari sisi ekonomi nah ini adalah diagram yang menunjukkan definisi proses manufaktur dari sisi teknologi maupun dari sisi ekonomi istilah lain dari definisi manufaktur dari sisi teknologi itulah definisi dari sisi teknis technical definition yang kita lihat dari slide ini kita ada starting material kemudian kita lakukan proses manufaktur proses manufaktur itu di dalamnya mungkin ada pengaplikasian proses kimia dan pengaplikasian proses fisikal dan pengaplikasian proses kimia dan proses fisika ini dia bisa melibatkan mesin peralatan energi atau power dan tenaga kerja hasilnya apa hasil adalah produk akhir atau part atau proses part jadi hasil dari proses manufaktur ini tidak hanya produk akhir dia bisa juga disebut dengan nama proses part atau barang setengah jadi kalau kita lihat contoh barang setengah jadi mur dan baut mur dan baut ini bisa 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 kita definisikan sebagai produk akhir tapi dia juga bisa kita definisikan tidak sebagai produk akhir kenapa pada saat mur dan baut kita gunakan untuk merakit mobil produk akhirnya adalah mobil mur dan baut dalam hal ini bukan sebagai produk akhir nah dan biasanya untuk setiap proses manufaktur itu ada waste atau limbah atau scrub yang kita hasilkan sebagai contoh pada saat kita lakukan proses penggergajian itu untuk memotong besi atau memotong kayu maka akan ada serbu besi atau ragum yang dihasilkan begitu juga dengan proses kimia proses untuk menghasilkan semen proses dalam destilasi minyak bumi tentu ada limbah yang dihasilkan nah ini adalah itu adalah skema dari proses manufaktur dari sisi teknis atau dari sisi teknologi nah gambar B ini menunjukkan proses manufaktur dari sisi ekonomi dimana kita memiliki material awal yang dengan harga mungkin hanya satu dolar kemudian kita proses dan menggunakan teknologi manufaktur dengan mengaplikasikan proses kimia atau proses fisika kita akan menghasilkan part atau produk dengan nilai yang lebih tinggi dengan harga mungkin menjadi tiga dolar nah proses penambahan nilai ini itu disebut dengan nama value added jadi ada nilai tambah yang diberikan oleh oleh proses siapa yang memberikan nilai tambah proses manufaktur bagaimana proses manufaktur ini melakukan penambahan nilai dengan melibatkan teknologi dengan melibatkan mesin-mesin dengan melibatkan tooling energi dan tenaga kerja nah sekarang kita akan coba lihat apa itu industri manufaktur atau manufacturing industry nah secara umum industri itu terdiri dari organisasi atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau memasuk barang dan jasa jadi industri itu outputnya itu dua barang dan jasa dan semua organisasi yang memasuk maupun yang memproduksi barang dan jasa itu masuk ke dalam kelompok besar yang disebut dengan nama dengan nama industri nah industri ini bermacam-macam ada industri disebut dengan nama industri primer industri primer ini dia mengeksploitasi sumber daya alam contoh industri pertanian dan industri pertambangan kemudian ada industri sekunder industri sekunder ini dia memproses produk dari industri primer kemudian produk dari industri primer ini adalah material untuk industri sekunder dan dan material tadi akan di dikonversi menjadi produk baik itu consumer products consumer products maupun capital goods nanti saya akan jelaskan apa itu beda antara consumer goods dan capital goods nah manufacturing industry masuk ke dalam klasifikasi secondary industry jadi ini sangat mudah untuk dipahami kita lihat apa contoh industri manufaktur contohnya apa ya industri mobil gitu pabrik mobil bisa kita lihat bahwa pabrik mobil itu memanfaatkan besi dan baja yang dihasilkan oleh industri pertambangan untuk untuk membuat mobil kemudian jenis industri yang ketiga itu dinamakan dengan industri tersier industri tersier itu adalah semua cabang industri yang menghasilkan jasa contohnya apa ini industri tersier perbankan industri pendidikan pendidikan hiburan perhotelan transportasi dan lain-lain jadi ini pembagian industri primary industry secondary industry dan industri tersier nah sekarang apa saja menjadi produk dari industri manufaktur produk dari industri manufaktur itu macam-macam dia bisa jadi material bisa jadi komponen bisa jadi supplies material contohnya industri manufaktur produknya adalah lempengan baja yang merupakan material untuk membuat mobil contoh bisa jadi komponen ada industri manufaktur yang yang menghasilkan mur dan bau yang menghasilkan ban yang merupakan komponen untuk pabrik mobil kemudian ada juga industri manufaktur yang menghasilkan supplies contoh dia memproduksi office supplies dia menghasilkan kertas pena alat tulis dan lain-lain atau mungkin dia menghasilkan oli pelumas yang merupakan supplies untuk kegiatan perawatan mesin itu juga merupakan produk dari industri manufaktur nah industri manufaktur juga bisa menghasilkan produk akhir nah produk akhir ini bisa kita bagi menjadi dua bagian yang pertama disebut dengan nama consumer goods dan yang kedua disebut dengan nama capital goods consumer goods ini adalah barang-barang yang langsung digunakan oleh konsumen contoh laptop komputer kipas angin pensil pena dan lain-lain capital goods itu adalah barang-barang atau produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa contoh mesin-mesin industri kan mesin yang digunakan oleh pabrik semen mesin yang digunakan oleh pabrik mobil itu adalah capital goods karena dia digunakan untuk menghasilkan produk dia digunakan untuk menghasilkan semen dia digunakan untuk menghasilkan mobil capital goods juga bisa digunakan atau dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan jasa contohnya apa bus pesawat terbang mobil truk dan lain-lain nah kalau kita lihat dari dari sifatnya produk dari industri manufaktur itu ada yang bersifat diskret 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 artinya ini produk biasanya kita hitung 0 1 kita cacah maksud saya 0 1 2 3 4 5 jadi mobil 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 2 mobil 3 mobil 4 mobil 5 mobil 6 mobil 7 mobil dan seterusnya nah kemudian kemudian ada juga industri manufaktur yang dimana produknya itu dihasilkan oleh proses yang bersifat kontinu nah ini biasanya produk-produknya ini ini tidak kita tidak produknya itu kita tidak tidak cacah tapi kita ukur contoh apa contohnya produk yang dihasilkan oleh proses yang bersifat kontinu semen semen itu kan tidak tidak dicacah tapi diukur beratnya ada semen beratnya 1 ton 50 kilo 100 kilo dan lain-lain minyak itu juga tidak dicacah jumlahnya tapi diukur 1 galon 2 galon liter 3 liter 4 liter dan seterusnya jadi ada industri manufaktur yang produknya bersifat diskret dan ada industri manufaktur dimana produknya itu diproduksi oleh proses yang bersifat kontinu nah gambar ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang dihasilkan dengan variasi produk yang dihasilkan jadi dari gambar dapat kita lihat semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan maka variasi atau jenis produk yang dihasilkan akan menjadi semakin sedikit jadi kalau sebuah pabrik itu mampu menghasilkan beraneka ragam jenis produk maka kita bisa bisa ambil kesimpulkan secara secara umum bahwa jumlah produksinya pasti relatif lebih rendah jadi ini hubungannya berbanding kebalik antara jumlah produksi jumlah produk yang dihasilkan dengan jenis-jenis atau ragam produk yang dihasilkan semakin beraneka ragam produk yang dihasilkan maka akan semakin rendah kuantitas produksi saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini untuk perkenalan terhadap proses manufaktur sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati